Intro Sudah berubah hidup Syahrini, bisnis keluarga bangkrut, gerai tutup hingga sesekali bergaya ekonomis. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Isu Syahrini kini sedang kesulitan menghadapi perang pasar, bisnis keluarga tampaknya makin berkembang. Hidup Syahrini setelah dinikahi Reino Barak juga diketahui banyak berubah. Inces bahkan sudah tak lagi tinggal di Indonesia seperti saat masih single. Syahrini menghabiskan hidupnya sebagai seorang istri Reino Barak. Kakak Syahrini juga mengaku kini berdomisili di Singapura untuk menemani suaminya bekerja. Namun belakangan Syahrini seolah tak bisa menutupi dirinya yang juga harus putar otak soal bisnisnya. Isu yang beredar menyebut Syahrini sedang kesulitan mengelola bisnis milik keluarganya. Bahkan beberapa gerai bisnis Syahrini sudah mulai tutup. Inces tak lagi membuka beberapa gerai bisnisnya di bidang kuliner. Bukti-bukti bisnis Syahrini semakin lama semakin berkurang memang sudah berkembang sejak pandemi. Saat pandemi beberapa bisnis dan ekonomi memang diketahui sangat lesu. Syahrini punya banyak bisnis di Indonesia. Dari mulai makanan hingga karaoke, sebagian bisnis Syahrini masih laris manis. Namun sayangnya bisnis di bidang kuliner perlahanan lesu dan beberapa malahan tutup. Bisnis kek bernama Prinses Kek milik Syahrini memiliki jabang di kota Bogor dan kota Bandung. Selain itu istri Reino Barak ini juga memiliki usaha kuliner bakpia Prinses Kek yang berada di Yogyakarta. Namun sayangnya kini toko kue milik Syahrini yang bernama Prinses Kek di Jalan Amahitiani, Kejamatan Tanah Sarial, Kota Bogor diketahui sudah tutup. Dilansi dari Tribun News Bogor.com, sudah sejak September 2019, toko kue milik Prinses Syahrini itu tutup. Kondisi gedungnya pun kini memprihatinkan kosong dan terbengkalai bak gedung tua. Terlihat loket penjualan dan pintu di tempat pemesanan pun tutup. Halaman depan Prinses Kek ditumbui rumput ilalang yang mulai memanjang. Seorang beragang warung tegal di sebuah Prinses Kek Syahrini mengatakan sudah sekitar satu bulan toko milik istri Reino Barak ini tutup. Sementara itu bisnis keluarga Syahrini yang lain di mana diisukan tutup adalah rumah makan pawon bucetar. Hal itu seperti yang ternyak dalam unggahan beberapa akun gosip. Di media sosial yang membahas toko Syahrini, dibagikan sebuah foto yang berisi iklan penjualan properti mirip Ruko. Ternyata bangunan tersebut diduga sebelumnya sempat jadi usaha hijab milik keluarga Inces. Namun kini bangunan tersebut dipasangnya tulisan dijual seolah usaha Syahrini pindah atau sudah tutup. Tak punya anak hingga terancam di jeraikan Reino Barak Artis yang memiliki jargon citar membahana Syahrini memang kerap jadi obrolan publik. Terlebih saat dirinya menikah dengan Reino Barak. Syahrini dan Reino Barak memang sekarang memilih untuk tinggal di Singapura. Namun netizen tanah air masih saja kepo dengan kesudupannya. Netizen juga mempertanyakan pria hal Syahrini yang sampai sekarang belum juga dikaruniai momongan. Padahal sudah 3 tahun lebih melangsungkan pernikahan dengan Reino Barak. Bramal Denny Darko pun pernah merawang kehidupan Syahrini dan Reino Barak melalui kartu tarotnya. Bagaimana hasil ramalan Denny Darko mengenai artis yang terkenal sensasional itu? Syahrini tidak akan memiliki keturunan bersama Reino Barak. Denny Darko mencoba merawang mengenai pertanyaan netizen seputar Syahrini yang tidak akan memiliki keturunan. Dan kalau ditanya di sini jangan-jangan nanti akan diceraikan karena tidak punya anak. Terang Denny seperti dikutip dari Hobbs.id Bramal jebolan ajang kompetisi sulap itu dalam terawangannya. Mengatakan Syahrini tidak akan diceraikan oleh suaminya. Bahkan pasangan itu akan bisa menyelesaikan masalahnya tersebut dengan mudah. Kalau menurut saya nggak ada itu tadi, nggak akan ada. Bahkan ini adalah salah satu hal yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh orang-orang seperti Reino Barak dan Syahrini mengungkapnya. Ia juga mengungkapkan Syahrini dan sang suami akan memiliki anak kandungnya sendiri dengan cara yang sudah mereka persiapkan. Mereka akan bisa meritabung, mereka akan bisa adopsi anak dan apapun itu yang saya lihat. Nanti mereka akan memiliki anak kandung mereka sendiri. Dan ini juga meramal kehidupan Syahrini dalam lima tahun mendatang bersama Reino Barak dan hasilnya masih baik-baik saja. Kalau saya pikir di sini paling tidak lima tahun ke depan masih akan dalam pernikahan. Masih baik-baik saja dan tidak ada masalah terangnya. Kemudian dalam kurung waktu lima tahun, Danny Menerawang akan lahir bayi dari sebuah pernikahan mereka. Bahkan setelah bayi itu lahir, hubungan mereka akan semakin erat sebagai suami istri. Di kurung waktu itu tadi, seorang anak akan lahir dan saya lihat di sini pernikahan mereka pun akan lebih erat daripada sebelumnya. Ucap Danny Darko. Di jalan melarak yang terlihat, foto Syahrini ini habis di kulit ini di hisen hingga pihak hotel klarifikasi. Syahrini sepertinya belum berhenti untuk membuang berbagai foto di media sosial. Walaupun banyak yang mempunyai kehasilan foto-foto tersebut. Mulai dari restoran hingga mengerjalan, Syahrini selalu update dengan foto dan video. Terlebih diakini lama tinggal di Singapura. Tak hanya di video, Syahrini juga sering mengunggah foto serta video di instastory miliknya. Walaupun terkadang isinya hanya pemulangan saja. Beberapa hari lain, Syahrini membagikan foto di sebuah lobi hotel yang waktu berada di Singapura. Terlebih di dalam video kami membagikan foto di lobi hotel, Fulan, Pembeli, salah satu hotel yang ada di Singapura. Namun sayangnya, lagi-lagi foto itu tidak memiliki oleh nilbisai di istri dan beli kemana kita juga kuat dengan kumpang foto saja. Terlebih di dalam video selanjutnya, Syahrini membagikan informasi bahwa tak ada tamu atas nama mereka. Unggal ini hanya untuk membuat ramai ke media sosial yang terlebih di dalam video selanjutnya, Syahrini juga terlebih di istri dan beli Instagram. Meskipun ada yang lihat ini berapa kali tidak itu kemah depan televisi, mereka yakinkan Syahrini kemarin dengan berkontik sekalian di video. Siapa tahu atas nama Syahrini tempat di gizet. Hotel di Singapura, bangkot lainnya, atau reservasi dua dewasa, pasti minta paspor tuan beliannya. Pengalaman segitu jawab netizen lain. Pelangin dari situ sudah pasti ada video berjimit-jimit, maka ngerak aja sok mewah di video ini ujar netizen lain. Sempat dikenal sebagai artis terenam Syahrini memang mendapat perhatian khusus di media sosial. Ngaku dapat langjajan hingga meliharaan dari Reindo Barat, namun tak sedikit netizen yang menguditi foto dan video syahrini yang tak sesuai dengan fakta yang ada. Mulai dari tas bermenang, capriman hingga pakaian yang dikenakannya. Jujang digital Syahrini masih banyak tertinggal.